dia suka banget di arah mana dia sekarang lagi menghadap kesana ini dia gak ramah jadi lebih baik kita tinggalin dia kita tinggalin dia cepet bentar itu asalnya dari sebelah si hitam besar yang tadi dibahas dia ngejutin kita nakut-nakutin kita dia pikir kita takut sama dia kamu sih gak takut kalau aku mah takut ya sebentar aman gak nih kita kesana? saya cek dulu ya yang lain mungkin satu kamera boleh ikut saya sama Lenny yang lain tunggu sini saya mau ngecek dulu apakah ini aman atau tidak ini kayak kemarin lagi aku siapa? ada sosok hitam besar besar sekali saat ini ini kakinya bagian kaki sampai pinggang ada disini tapi bagian pinggang sampai atas itu di atas ada yang matanya merah berbulu itu saya disini gak maksud ganggu kamu sudah lama disini dia 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 bilang disini dia masih sudah lama dia senang disini karena disini lembab dan dulu dia makan darah orang-orang yang dibantai dia suka banget dia dia sekarang lagi menghadap kesana ini dia gak ramah jadi lebih baik kita tinggalin dia kita tinggalin dia cepet kenapa kenapa? kenapa? kenapa ada apa? dia ini gak ramah mes siapa sih? si hitam besar itu ada disini? iya ini rumah dia saking besarnya kita cuma bisa lihat selututnya aja sisanya di atas segede apa sih? lebih gede dari bangunannya lebih tinggi dari bangunan ini dia bawa energi apa disini dia? dulu dia ini makan darah korban-korban yang pembantaian dia suka sekali darah manusia dia udah lama ada disini Ruth dia sudah lama sekali dia membahayakan manusia gak? dia membahayakan manusia dia ini bikin manusia-manusia yang tinggal disini gak betah hawa dia ini panas jadi kalau tempat ini ditempatin manusia manusia yang tinggal disini tuh hawanya kayak gak betah kemudian rasanya mau marah-marah rasanya kayak gampang tersulut emosi dia ini tipe yang gak mau gak bisa dibicarakan baik-baik sih tadi Salini ada ngomong sosok yang sangat mengganggu itu ada di pohon besar belakang saya jadi penasaran nah mungkin pemirsa disini juga pengen tau tempatnya seperti apa makhluknya seperti apa kita kesana aja berapa tempatnya kita? dari sini oke oke yuk pelan-pelan ya setelah Rudy beradapan dengan sosok hitam besar saya dan Rudy mengikuti kembali informasi yang didapat dari Salini untuk mengetahui siapakah sosok pengganggu yang dimaksud dan kami menuju pohon besar yang ada di belakang bangunan Rukoto Seta Rudy ini pohonnya gede banget Ruth ya ini dia disana ada segerombolan perempuan laki-laki mereka bentuknya macam-macam ada yang bertubuh ramping ada yang bertubuh gempal ada yang pucat ada yang berdarah-darah sebenarnya saya mau cari tau dulu kita coba komunikasi diam disini ya diam saya mau ngobrol sama kamu ini dia salah satu sosok yang hobi banget gangguin orang-orang disini siapa dia? wujudnya laki-laki bajunya seperti saya persis tapi dia serba putih rambutnya panjang segini terus kemudian bawahnya ini matanya ini kayak hitam dari kali berkumpul semua disitu udah tempat dia kalau yang itu laki-laki yang kuhunan yang sebelahnya ada itu kan dia kukunya panjang sekali segini bentuk kukunya itu seperti kuku elang oh sudah tua umur kamu berapa? oh kalau di baratkan manusia dia ini umurnya sebenarnya masih muda 25 tahun hmm kenapa kamu hobi gangguin orang? yang pertama dia terganggu ketika dia lagi beraktifitas di tempat ini dia suka kena kesenggol pernah juga kakinya keinjak dia bilang kamu makan apa? dia suka makan nasi katanya seperti manusia ya? jadi waktu orang-orang ini tinggal disini mereka kan makan nah dia ikut makan wah dia hisap uap-uapnya wap-uap nasi itu dan dia berjalan agak aneh dia kadang melayang kadang dia jalan seperti ini ya dia ada dia punya teman punya kenalan dia bilang itu ada sosok dua perempuan perempuan ini kembar dia bajunya serba putih Kemudian rambutnya panjang Dan ada pita disini Namanya siapa? Bajunya serba putih Kemudian rambutnya panjang Dan ada pita disini Namanya siapa? Mereka dikenal dengan nama si kembar Tapi gak ada nama Gak punya nama Jadi cuma disebut si kembar Jadi ketika dipanggil si kembar Mereka akan datang sekali berdua Nah maksud aku Kenapa menyebutkan si kembar? Tadi saya tanya ke dia Kamu punya kenalan disini Siapa lagi? Yang mungkin ada mengganggu juga Dan yang punya hobi kurang lebih sama Dia menyebutkan si kembar Dulu Si kembar ini punya majikan Punya Adalah hodam Seseorang Hodam itu maksudnya jin pendamping Nah Kemudian orang itu sudah meninggal Akhirnya si kembar jadi tinggal disini Apa si kembar Sekarang masih disini Atau mungkin punya Pamilik lain Dia bilang Dia bilang Si kembar ini Sebenarnya akrab Sama salah satu anggota Pemilik ini Ada hubungannya dengan makhluk gaib juga? Bukan ada hubungan Maksudnya si kembar ini akrab Oh Akrab Ini semakin masuk akal Ya karena satu lingkungan sih Jadi pasti saling kenal ya Maksudnya Anak bapak helmerah itu masih hidup KISIA PEMBICARA 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 TIP